Hai guys, jadi hari ini aku mau kasih kalian tips cara memakai sheet mask yang baik dan benar Tonton terus ya Ya, yang pertama kita harus taruh sheet masknya ke dalam kulkas Biar nanti kita pakai itu ada sensasi dingin-dinginnya Jadi kulit itu lebih relax Dan jangan lupa tutup kulkas Sebelum memakai sheet mask, kita harus pastikan dulu kulit kita dalam keadaan yang bersih Di sini aku mau lakukan yang namanya double cleansing Yang pertama dengan menggunakan milk cleanser, lalu menggunakan face wash Setelah itu memakai toner, dan selesai Next kita pakai sheet mask yang sebelumnya ditaruh di kulkas Di sini aku pakai sheet mask dari Emina Breadstuff Kalau sheet mask kalian terdiri dari dua lapis, pastikan kalian menggunakan yang teksturnya seperti tisu Bukan yang satunya lagi, karena yang satunya lagi itu adalah protection paper Nah, tips buat kalian pada saat memakai sheet mask, kalian wajib banget mengencangkan bagian sisi kiri dan juga sisi kanan sheet mask Tujuannya agar memberikan efek mengencangkan pada kulit Setelah itu, yang harus kalian lakukan adalah kalian ratakan sheet masknya agar tidak ada gelembung-gelembung di dalam sheet mask Ini adalah step paling penting, kalian harus set timer, jangan sampai lebih ataupun kurang dari petunjuk pemakaian Jangan sampai lupa ya Sambil tunggu sheet masknya kering, ini tips dari aku Aku gak tau orang lain melakukan ini atau enggak, tapi aku iya Jadi guys, aku tuh sering banget kalau pakai sheet mask, kan ada sisa essence-nya itu di dalam kemasannya Nah, sisa essence-nya itu aku pindahkan ke dalam botol serum seperti ini Karena sayang banget kalau essence-nya itu dibuang, jadi lebih baik aku simpan dan aku pakai itu setiap hari Ini aku dapat sekitar segini, kalian bisa lihat enggak sih? Nah, itu tuh habis sekitar seminggu, aku pakai pagi dan malam sekitar 1-2 tetes Dan itu tuh lumayan banget loh guys, sumpah deh, kalian harus coba Time's up! Waktunya kita lepas sheet mask Nah, lepasnya dari bawah ke atas agar kulit kalian gak kendor Aku dapet teori ini dari Uni-Uni Korea, Cieh, habis nonton drakor Biasanya mereka lepasnya kayak gitu sih Terus, kita tinggal tap-tap, jangan dibilas, karena kalau dibilas sama aja bohong Sambil dipijat-pijat juga boleh Next adalah pakai moisturizer Nah, fungsi dari moisturizer ini adalah untuk mengunci kelembaban kulit Tenang-tenang guys, kaki, tangan, dan juga leher kalian juga bisa merasakan essence dari sheet mask ini Nah, essence-nya aku dapat dari memeras sheet mask yang tadi kita pakai Kalian bisa lihat sendiri tadi, kalau essence-nya aku peras itu banyak banget Nah, kalian bisa pakai di tangan, di leher, di kaki, di seluruh tubuh kalian Jadi essence-nya gak ada yang namanya kebuang sia-sia Oke guys, sekian video tentang tutorial cara memakai sheet mask yang benar Dijamin hasilnya itu benar-benar maksimal dan juga ekonomis Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini Dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan informasi terbaru tentang video aku See you next time